Benar sekali, pada saat ini, bahkan penguasa primordial dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres, karena aura Feng Hao telah hilang sama sekali. Hilangnya semacam ini tidak seperti hilangnya aura Feng Hao di masa lalu, tetapi hilangnya aura Feng Hao sepenuhnya. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena ini adalah Feng Hao telah meninggal. Hasil ini hampir tidak dapat dipercaya oleh mereka. Feng Hao meninggal dunia dalam meditasi begitu saja. Tubuh Sian, R, sedikit bergoyang, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Bahkan matanya yang indah perlahan-lahan kehilangan kilaunya dan menjadi sangat kosong. Kesian, eh, Feng Hao adalah satu-satunya makna keberadaannya. Jika Feng Hao mati seperti itu, lalu apa gunanya dia tetap tinggal di dunia ini? Pada saat ini, Huang Yuntian dan yang lainnya juga merasa ada yang tidak beres, terutama saat mereka melihat ekspresi penguasa primordial. Jantung mereka berdebar kencang, dan tatapan mereka beralih ke tubuh Feng Hao yang layu. Wajah mereka menjadi sangat sedih. Feng Hao tidak lagi bernapas. Bagi umat manusia, ini adalah fakta yang tidak dapat ditanggung. Ras manusia baru saja bangkit di bawah kepemimpinan Feng Hao, dan dengan kekuatan absolut, mereka mendapatkan kembali kejayaan erani hiliti dewa ilahi dan yang lainnya di benua seratus ras. Bahkan lembah Suandao di dunia penglai tidak dapat berbuat apapun terhadap ras manusia. Namun pada saat ini, perubahan seperti itu terjadi pada penguasa ras manusia, Feng Hao. Semacam kesedihan yang tak terlihat menyebar di Akademi Elysium. Semua orang terdiam. Bagi mereka, Feng Hao adalah pilar spiritual mereka. Jika dia terjatuh, lalu apa lagi yang bisa mereka pertahankan? Leng Yusen dan sisa bayangan tetap diam. Dalam hati mereka, mereka juga merasa bahwa hal ini hampir mustahil untuk dipercaya. Bagaimana mungkin seorang jenius yang mengerikan seperti Feng Hao bisa mati begitu saja? Ini sungguh terlalu aneh. Celetuk. Beberapa penjaga ras manusia memandangi tubuh Feng Hao yang layu saat dia duduk bersila di kampaan. Mata mereka berkaca-kaca saat mereka langsung berlutut. Setelah seseorang menjadi orang pertama yang berlutut, penjaga lain di Akademi Surgawi mengikutinya. Mereka langsung berlutut dengan satu kaki. Ini adalah rasa hormat terbesar yang bisa mereka tunjukkan kepada penguasa ras manusia, Feng Hao. Bahkan Huang Yuntian dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Meskipun budidaya Feng Hao jauh dari level mereka, itu juga karena Feng Hao lah ras manusia memiliki semua yang mereka miliki saat ini. Huang Yuntian, Liu Chanyan, Dong Fang Zheng, Leng Yesen, Sisa Bayangan, Raja Roh Guntur, Putra Mahkota, Phoenix Guntur, dan yang lainnya semuanya berlutut dengan satu kaki. Ekspresi mereka sangat rumit. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Namun, pada saat ini, beberapa tokoh dengan cepat muncul di Akademi Surgawi. Mereka adalah Little King Meng, Feng Saoyun, Feng Hao dan wanita lainnya. Saat ini, mereka semua memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka awalnya berada dalam pengasingan, namun pada saat itu, masing-masing dari mereka merasakan sakit yang menusup di hati mereka, membuat mereka tersentak bangun dari pengasingan mereka. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa hubungan antara mereka dan Feng Hao sebenarnya telah hilang. Mereka segera bergegas keluar. Tetapi ketika mereka melihat semua ahli Akademi Surgawi berlutut dengan satu kaki, wajah Little King Meng sudah berlinang air mata. Dia sudah menebak beberapa hasilnya. Ketika beberapa gadis mengikuti pandangan kerumunan yang berlutut, mereka melihat seorang lelaki tua layu duduk di udara. Meski penampilannya sudah banyak berubah dan kepalanya dipenuhi rambut putih yang membuat hati orang sakit, mereka tetap bisa mengenalinya. Itu adalah Feng Hao. Dua aliran air mata jernih menggantung di wajah Little King Meng. Dia tidak berani percaya bahwa itu adalah ayahnya. Jangankan dia, bahkan wanita lain pun langsung menitikkan air mata. Mereka tidak berani mempercayai segala sesuatu yang ada di depan mata mereka. Ketika Feng Xiaoyun melihat lelaki tua itu duduk di sana, emosinya sepertinya terhambat. Matanya tiba-tiba dipenuhi warna merah dan aura kekerasan muncul dari tubuhnya. Sejak Feng Xiaoyun kembali ke benua seratus klan bersama Feng Hao, dia secara bertahap menerima Feng Hao sebagai ayahnya. Bagaimanapun, Feng Hao benar-benar berjuang demi umat manusia, untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Ark! Raungan kesedihan yang hebat keluar dari mulut Feng Xiaoyun. Dalam sekejap, warna langit berubah. Seluruh tubuh Feng Xiaoyun menjadi sangat merah. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan, seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Semua ahli Akademi Elysium mengangkat kepala dengan wajah terkejut saat mereka melihat ke arah Feng Xiaoyun, yang dipenuhi dengan kebencian. Tidak bagus, bocah itu telah memicu kebencian di tubuhnya dalam kesedihannya. Ini akan meletus. Ekspresi penguasa primordial berubah saat dia merasakan parahnya situasi. Segel dia, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penguasa jahat baik dan jahat memfokuskan pandangannya dan segera menyerbu ke sisi Feng Xiaoyun. Begitu kebencian di tubuh Feng Xiaoyun meletus, Feng Xiaoyun pasti akan mati apapun konsekuensinya. Namun pada saat ini, awan gelap di langit dengan cepat berkumpul dan sambaran petir merah tiba-tiba jatuh dari langit. Begitu penguasa jahat baik dan jahat muncul di samping Feng Xiaoyun, dia merasakan munculnya kekuatan yang tak tertahankan yang memaksanya mundur beberapa langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Bahkan seorang ahli seperti dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, pembalasan surgawi. Pada saat ini, tidak hanya penguasa jahat, baik dan jahat, tetapi bahkan penguasa primordial dan yang lainnya pun menjadi linglung. Feng Xiaoyun sebenarnya telah memicu pembalasan surgawi. Ini adalah pembalasan surgawi yang telah maju ke alam berikutnya. Feng Xiaoyun bahkan bukan kaisar agung setengah langkah. Mengapa dia memicu pembalasan surgawi yang sebenarnya pada saat ini? Benar-benar tidak terbayangkan. Ini buruk. Kebencian di tubuh bocah ini telah meletus dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jika pembalasan surgawi jatuh pada saat ini, dia pasti akan mati. Penguasa primordial menggertakkan giginya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Pembalasan surgawi, atau pembalasan surgawi teratai merah. Legenda mengatakan bahwa dimanapun kejahatan lahir, teratai merah akan turun. Kata Rediensun Soverein dengan sungguh-sungguh dari samping. Pada saat ini, petir ilahi berwarna merah darah yang mengejutkan muncul di langit. Sisanya, segera mundur. Penguasa primordial meraung dan memerintahkan semua orang dari Akademi Surgawi untuk mundur. Kali ini situasinya menjadi berbahaya. Feng Hao juga berada dalam jangkauan pembalasan surgawi. 2432 Meskipun kemarahan surga berada di atas kepala mereka, para ahli dari ras manusia menolak untuk pergi. Mereka tahu bahwa mereka bisa pergi, tetapi Feng Hao tidak bisa. Masing-masing dari mereka terluka parah, belum lagi mereka harus menghadapi kekuatan murka surga. Begitu mereka menemukannya, mereka pasti akan mati. Bajingan, apakah kamu bodoh? Enyah. Jika Anda tinggal di sini, kekuatan Heaven Surat akan meningkat secara eksponensial. Belum lagi kalian, bahkan aku pun tidak akan sanggup menanggungnya. Raja Kilin Api Hitam meraung. Dia melihat sekelompok orang di bawah dan marah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah kesetiaan buta. Hem, ada yang tidak beres. Ada fluktuasi energi lemah yang datang dari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, penguasa baik dan jahat sangat terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka awalnya mengira Feng Hao telah meninggal, tetapi ada fluktuasi energi lain yang datang darinya. Ini sungguh sulit dipercaya. Kemurkaan surga, itulah kekuatan murka surga. Penguasa kekacauan primordial merenung sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat awan petir berwarna merah darah di atas kepalanya. Feng Hao memiliki kekuatan sembilan kemarahan surgawi ekstrim. Kemarahan surga yang turun bergema bersamanya. Maksudmu, wajah Sian, R, berseri-seri karena gembira. Jika itu masalahnya, mungkin ada peluang bagi Feng Hao untuk tetap berada dalam murka surga. Itu benar. Jika Feng Hao tetap berada dalam kemurkaan surga, ada kemungkinan besar baginya untuk bangun. Penguasa kekacauan primordial menarik napas dalam-dalam. Namun, dia merasa hal itu tidak realistis. Feng Hao tidak bisa menahan kemarahan surga dalam kondisinya saat ini, apalagi tinggal di sini untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, sebagai salah satu orang yang memicu kemurkaan surga, situasi Feng Saoyun juga mengkhawatirkan. Kebenciannya meletus dan memicu kekuatan kemarahan surga. Dia juga tidak akan mampu bertahan lama. Pada saat ini, Sianer sepertinya sudah mengambil keputusan. Wajahnya berubah serius saat dia menoleh ke arah Huang Yuntian dan yang lainnya. Feng Hao masih memiliki peluang. Suruh mereka meninggalkan Elysium. King Meng kecil menyeka air matanya dan mengangkat kepalanya. Bibi Sian, bagaimana denganmu? Wanita lain juga mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Sianer. Mengapa mereka merasa ada yang tidak beres dari Sian? Ekspresi eh. Sianer menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia mengusap kepala Little King Meng dan berkata kepada gadis-gadis itu, Hidupku diselamatkan oleh Feng Hao. Sekarang, biarkan aku membayarnya kembali. Saat suaranya memudar, Sianer tidak peduli dengan ekspresi gadis-gadis lain. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat mendorong King Meng kecil dan yang lainnya menjauh. Mereka sudah berada di luar jangkauan kemarahan surga. Pada saat ini, Huang Yuntian dan yang lainnya tahu bahwa hidup dan mati Feng Hao akan ditentukan oleh kemarahan surga. Tanpa ragu-ragu, mereka segera menyuruh semua orang dari Elysium pergi. Ada beberapa orang yang menolak untuk bangun. Huang Yuntian dan yang lainnya mengertakkan gigi dan menjatuhkannya sebelum menyeret mereka pergi. Dengan sangat cepat, tidak banyak orang yang tersisa di Elysium. Selain lima penguasa, hanya ada Feng Hao, yang tidak bereaksi apapun, dan Feng Saoyun, yang tenggelam dalam kegilaan. Apa rencanamu? Penguasa kekacauan primordial memandang Sianer. Dia takut dia akan melakukan hal bodoh lagi. Kalian boleh pergi. Saya akan melindungi Feng Hao dan Feng Saoyun. Sianer tersenyum tipis. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah masalah sepele. Apa? Kamu mau tinggal? Sama sekali tidak. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat segera menolak. Ini hanya bermain api. Kekuatan murka surga adalah salah satu kekuatan paling ekstrim di dunia. Bahkan penguasa tidak bisa meremehkannya. Selanjutnya, ini adalah Scarlet Lotus Heavenly Urat. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan lagi. Terlebih lagi, jika Sianer, seorang penguasa, tetap tinggal di area ini, kekuatan murka surga akan semakin kuat. Tidak, kekuatan murka surga menyebabkan Feng Hao bereaksi. Ini membuktikan bahwa keputusan yang tepat adalah membiarkan dia tetap berada dalam jangkauan murka surga. Sianer menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu, aku akan menemaninya. Biarpun pada akhirnya aku tidak tahan lagi, aku akan bisa berubah menjadi debu bersamanya. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan tetap diam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka ingin menghentikan Sianer, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Ini adalah Sian, permintaannya, dan juga harapan terakhir Feng Hao. Biarkan dia tinggal. Penguasa api hitam kilin merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia tidak tahan lagi, biarkan aku yang melakukannya. Radiant Sun Supreme tersenyum tipis, seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Tatapannya tertuju pada Feng Hao, menajam. Biarkan aku membayar kembali hutang akademi pada Feng Hao. Dengan itu, Radiant Sun Supreme berbalik dan pergi. Dia sudah mengambil keputusan. Sekalipun dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan melakukan bagiannya. Selama masih ada harapan untuk Feng Hao, dia tidak akan ragu untuk mati. Penguasa api hitam kilin berbalik dan pergi juga, meninggalkan beberapa kata. Tanpa Feng Hao, saya tidak akan bisa meninggalkan makam abadi. Karena itu masalahnya, izinkan saya membalas budi ini. Penguasa api hitam kilin memiliki niat yang sama dengan Radiant Sun Supreme. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan saling bertukar pandang. Mereka memahami niat masing-masing, lalu tertawa kecil. Kalau dipikir-pikir, aku memang berhutang budi padanya. Tanpa dia, saya tidak akan bisa terbangun dalam hidup ini. Penguasa kekacauan primordial menggelengkan kepalanya dan pergi. Aku juga. Tanpa Feng Hao, aku akan berubah menjadi gumpalan jiwaku dan menghilang dari dunia ini. Penguasa baik dan jahat tersenyum tipis lalu pergi. Sian Er tertegun sejenak. Dia tidak berpikir bahwa keempat makhluk tertinggi ini akan mengabaikan segalanya demi Feng Hao, dan bahkan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Feng Hao, apakah kamu melihat ini? Kamu harus menanggungnya. Mata Sian Er berkaca-kaca saat dia melihat Feng Hao yang sudah tua dan berkata dalam hati-dalam hati. Ketika penguasa primordial hendak meninggalkan jangkauan kemurkaan surgawi, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Feng Saoyun, yang masih berjuang, sebelum mengeluarkan raungan marah. Nak, kamu harus tahu kalau kamu melakukan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk ayahmu. Tunggu ayahmu. Dengan itu, Sovereign of Primordial Chaos meninggalkan jangkauan Heaven Surat. Pada saat yang sama, Feng Saoyun, yang dipenuhi kebencian, berhenti sejenak. Jejak kejernihan muncul di matanya. Mengaum. 2433. Pikiran Feng Saoyun berada dalam kekacauan. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, tetapi dia tidak bisa mengendalikan kebencian di tubuhnya. Namun, raungan marah sang Grand Miss Sovereign sebelum dia pergi sepertinya telah membangunkannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ayahnya. Feng Saoyun meraung. Di saat yang sama, awan petir merah di langit bergulung. Kemurkaan surgawi pertama yang sejati turun. Sianer melirik ke langit, lalu duduk di samping Feng Hao. Lapisan cahaya ilahi yang lembut perlahan muncul dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung yang menyelimuti dirinya dan Feng Hao. Petir ilahi yang turun dari langit terbelah menjadi dua. Satu turun menuju Feng Saoyun, sementara yang lainnya menyerang Sianer. Kaca. Wajah lingar menjadi semakin pucat dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini hanyalah kemurkaan surgawi yang pertama, namun memaksanya ke kondisi ini dan bahkan melukainya dengan parah. Dapat dilihat betapa mengerikannya murka surgawi dari teratai merah. Bahkan penguasa seperti Sianer tidak bisa menolaknya, apalagi Feng Saoyun. Namun kenyataannya, kemurkaan surgawi yang dialami Feng Saoyun tidak seseram yang dialami Sianer. Alasan utamanya adalah karena Sian, keberadaannya. Dengan bergabungnya seorang penguasa dalam kemurkaan surgawi, hal itu jelas akan meningkatkan kekuatan kemurkaan surgawi. Namun sebagian besar akan ditargetkan pada Sianer, sedangkan sisanya akan ditargetkan pada Feng Saoyun. Dapat dikatakan bahwa partisipasi Sianer telah mengurangi banyak tekanan pada Feng Saoyun. Jika dia harus menanggungnya sendirian, dia tidak akan mampu menanggungnya. Setelah murka surgawi pertama dari teratai merah turun, Sianer terluka, sementara kondisi Feng Saoyun bahkan lebih buruk lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, namun dia tetap memilih untuk berdiri. Karena dia menyadari bahwa kebenciannya tampaknya semakin melemah setelah kemarahan surgawi pertama turun. Kemarahan surgawi memiliki efek menekan kebencian di tubuhnya. Feng Saoyun terengah-engah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan petir yang bergulung di langit. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia melirik Feng Hao. Dia semakin bertekad untuk bertahan. Awan petir merah terus bergejolak. Kesengsaraan surgawi kedua bisa terjadi kapan saja. Jika kesengsaraan surgawi yang pertama sudah begitu kuat, lalu seberapa kuatkah kesengsaraan surgawi yang kedua? Tidak ada yang bisa menebak jawaban atas pertanyaan ini. Tidak peduli siapa orang itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Saat ini, situasi Feng Hao memang sangat buruk. Rasa ilahi yang terkumpul di dantiannya akan segera menghilang, namun saat kesengsaraan surgawi Feng Saoyun turun, riak kesengsaraan surgawi beresonansi dengan sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim di dantiannya. Itu juga karena pancaran cahaya ilahi sembilan warna menyelimuti sisa rasa ilahi Feng Hao di dantian Feng Hao. Pada akhirnya, hal itu dikumpulkan secara paksa, yang menyebabkan kejadian yang terjadi setelahnya. Ada riak energi di dantian Feng Hao sekali lagi. Setelah kesengsaraan surgawi pertama turun, rasa ilahi Feng Hao menjadi jauh lebih kental. Namun, situasi yang dihadapinya saat ini tidak optimis. Jika seseorang dapat dengan jelas melihat situasi di dantian Feng Hao, mereka akan memahami situasi Feng Hao saat ini. Dalam kekacauan kelabu, pusaran tiba-tiba muncul. Rasa ilahi Feng Hao dikumpulkan di depan pusaran, seolah-olah dia sedang membuat pilihan. Di pusaran, ada pancaran cahaya ilahi putih lembut di satu sisi, yang membuat rasa ilahi Feng Hao terasa sangat hangat. Itu membuatnya ingin masuk tanpa terkendali. Di sisi lain, warnanya hitam pekat. Itu adalah warna hitam yang dipenuhi dengan kehancuran. Tidak ada sedikitpun vitalitas, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam dunia keputusasaan begitu dia masuk. Rasa ilahi Feng Hao berkumpul sekali lagi. Meski sangat lemah, itu sudah cukup. Saat ini, dia sudah mengetahui bahwa sumber masalah di tubuhnya adalah munculnya pusaran ini. Seluruh vitalitas di tubuhnya telah tersedot oleh pusaran ini. Situasi yang dihadapinya saat ini adalah sebuah pilihan. Pilih putih atau hitam. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kehidupan baru. Karena dia harus menemukan vitalitasnya yang hilang. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Feng Hao tidak bisa merasakan situasi di dunia luar. Dia juga tidak tahu bahwa karena dia telah jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, Feng Saoyun akan langsung menarik kesengsaraan surgawi. Dia juga tidak tahu bahwa Sianer diam-diam menanggung turunnya kesengsaraan surgawi bersamanya. Kesengsaraan surgawi kedua langsung turun. Kali ini, itu adalah petir ilahi berwarna merah yang diam-diam melesat melintasi cakrawala. Kali ini situasinya lebih serius. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh kekuatan di tubuh Sianer benar-benar hancur. Kekuatan penuh seorang penguasa sebenarnya tidak mampu menahan kesengsaraan surgawi. Saat penghalang pelindung hancur, Sianer tiba-tiba berdiri, membiarkan tubuhnya menanggung kesengsaraan surgawi terakhir. Gaun putih polosnya berlumuran darah. Sianer, wajah cantiknya berlumuran darah. Lakukan yang terbaik, suami. Sian, R sedang menunggumu. Tangan Sian, R, berlumuran darah. Saat dia dengan lembut membelai wajah Feng Hao yang layu, dia juga tersenyum sedih. Dia tidak menyangka kesengsaraan surgawi kali ini akan begitu menakutkan. Bahkan dia hanya bisa menanggung kesengsaraan surgawi kedua. Tidak mungkin baginya untuk terus bertahan lebih lama lagi. Terbukti, situasi Feng Shaoyun saat ini tidak lebih baik. Kemarahan surga yang kedua praktis telah membelah separuh tubuhnya, namun dia masih berdiri dengan susah payah. Kebencian merah terus bergejolak. Baginya, kebencian ini bisa dikatakan sebagai sumber kekuatannya. Meski hal itu menyebabkan dia sangat kesakitan, dalam keadaan seperti itu, kebenciannya terus bergejolak. Di saat yang sama, luka Feng Shaoyun juga pulih dengan cepat. Saya benar-benar tidak bisa menyerah pada kesengsaraan surgawi yang kedua. Feng Shaoyun menyipitkan matanya dan mengertakkan gigi. Ada total sembilan kesengsaraan surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia hanya perlu menanggung kesengsaraan surgawi ke sembilan. Awan petir di langit terus bergejolak. Kesengsaraan surgawi ketiga sedang terjadi. Namun, Sianer tidak tahan lagi. 2.434 Penguasa kilin api hitam tidak ragu-ragu. Tindakannya sama dengan tindakan Sianer. Dia menggunakan energinya sendiri untuk membentuk penghalang pelindung untuk memblokir turunnya kemarahan surgawi untuk Feng Hao. Kemarahan surgawi ketiga turun sesuai jadwal. Petir ilahi berwarna merah itu seperti nyala api yang menembus langit yang gelap gulita dan mendarat dengan keras. Dalam sekejap, seluruh permukaan Elysium dimusnahkan oleh kekuatan petir Dewa Merah. Saat ini, Elysium sepertinya telah menjadi lautan petir merah. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa runtuh. Itu seperti api teratai merah, terus-menerus melepaskan kekuatan mematikan. Kali ini, penghalang yang dibentuk oleh Raja Api Hitam Kilin hancur. Namun segera setelah itu, Raja Api Hitam Kilin membentuk penghalang lain, sepenuhnya mengisolasi sisariak kemarahan surgawi. Ini hanyalah gelombang ketiga dari Heaven Surat, namun sangat mengerikan hingga jauh melampaui ekspektasi penguasa Kilin Api Hitam. Segera, ekspresinya menjadi sangat serius. Seseorang harus tahu bahwa dia baru saja memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam perisai pelindung itu, tetapi perisai itu sangat rapuh. Seberapa abnormalkah kemarahan surgawi anak ini? Gumam penguasa Kilin Api Hitam. Saat itu, kemarahan surgawi Feng Hao telah mengejutkan seluruh benua bela diri sejati. Siapa sangka putranya, Feng Shaoyun, tidak kalah dengan Feng Hao. Ini mungkin pepatah, seperti ayah, seperti anak. Masih bisakah kamu bertahan? Kalau tidak, giliranku yang masuk. Pada saat ini, penguasa baik dan jahat juga masuk. Budidaya penguasa Kilin Api Hitam sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain. Ketika mereka melihat penampilan Sian R yang terluka parah, mereka sangat terkejut dan khawatir terhadap penguasa Kilin Api Hitam. Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Penguasa Kilin Api Hitam mengertakan gigi. Saat ini, alun-alun elisium dipenuhi petir merah, seolah-olah itu adalah bencana. Tak jauh dari Feng Hao, Feng Shaoyun justru berdiri kembali. Kebencian merah di sekujur tubuhnya terus melonjak. Dia harus bertahan. Kemarahan surgawi keempat bisa turun kapan saja. Pada saat ini, pilihan yang dihadapi Feng Hao masih belum membuahkan hasil. Perasaan ilahi Feng Hao diselimuti oleh sembilan kemurkaan surgawi ekstrim. Dia melihat pusaran di depannya dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus memilih sisi mana. Cahaya ilahi lembut yang terpancar dari warna putih membuatnya merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Dia secara tidak sadar ingin memilih untuk masuk, tetapi pada akhirnya, alasannya dengan kuat menekan pemikiran ini. Jika itu benar-benar pilihan yang bagus, mengapa bisa terjadi keributan sebesar itu? Namun, hanya dengan berdiri di sisi hitam, seseorang akan dapat merasakan kekuatan yang akan menyebabkan seseorang putus asa. Jika seseorang dengan ceroboh masuk, hanya akan ada satu hasil, kematian. Penguasa api dari penguasa baik dan penguasa jahat merasakannya hitam. Purba-purba, penguasa primordial, berat. Penguasa api Tian tapi dunia, Tian, dalam, Kilin, Tian, Yun, penguasa, Yun, api, Yun sebagai, penguasa sebagai penguasa. Ketika penguasa baik dan jahat merasakan aura raja api hitam kilin tiba-tiba melemah, dia juga bergegas masuk. Kali ini, penguasa kekacauan primordial juga datang bersamanya. Ketika mereka berdua masuk dan melihat pemandangan mengerikan ini, mereka sangat terkejut. Kemarahan surga ini sebenarnya sangat menakutkan. Di kejauhan, Feng Shaoyun pingsan sekali lagi. Namun, hanya sesaat sebelum dia dengan keras kepala berdiri. Oksesi dalam hatinya mencegahnya agar tidak pingsan. Bahkan jika dia berada di ujung tanduk, dia tidak bisa menyerah. Bawa dia keluar sebelum masuk kembali. Saya akan memeriksa anak ini. Grand Miss Sovereign mengerutkan alisnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia muncul di samping Feng Shaoyun dalam sekejap dan menarik napas dalam-dalam saat melihat luka Feng Shaoyun. Saat ini, seluruh tubuh Feng Shaoyun hangus hitam. Di beberapa tempat, bahkan tulang yang terbuka pun berubah menjadi hitam. Satu sisi lengannya patah, tapi kebencian berdarah terus bergejolak, mencoba memadatkan lengannya lagi. Nak, kamu harus bertahan. Primordial Chaos Sovereign melihat awan merah di atas kepalanya dan meraung dengan suara rendah. Tak lama setelah itu, energi tak terbatas mengalir dari tubuhnya dan memasuki tubuh Feng Shaoyun. Setelah melakukan semua itu, Grand Miss Sovereign dengan cepat mundur dan melewati Sovereign of Good and Evil. Praktis keduanya tidak berkata apa-apa. Penguasa Grand Miss pergi, namun penguasa baik dan jahat kembali ke sisi Feng Hao. Penguasa baik dan jahat melihat sekeliling, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Hao dengan senyum pahit. Feng Hao, Feng Hao, cepat bangun. Tahukah kamu berapa banyak orang yang menunggumu di luar? Ketika kemarahan surga kelima turun, langit benua seratus kelan bergemuruh. Semua orang merasakan gelombang destruktif yang mengerikan datang dari Akademi Surga Suci. Kesadaran Feng Hao masih berdiri di depan pusaran. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia jelas merasa bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Hidup dan mati. Sisi mana yang merupakan kehidupan dan sisi mana yang merupakan kematian. Kesadaran Feng Hao terus-menerus mempertimbangkan pro dan kontra. Ada alasan untuk pergi dan ada alasan untuk tidak pergi, tapi dia tidak bisa membuat keputusan di kedua sisi. Pada akhirnya, Feng Hao tampaknya telah membuat keputusan. Dia mengertakan gigi dan berjalan ke sisi hitam. Begitu dia memasuki energi hitam, rasa ilahi Feng Hao terasa seolah-olah akan runtuh. Ada semacam energi yang sepertinya ingin menghancurkan Divine Sense-nya yang terakhir. Pada saat yang genting ini, sembilan tingkat bencana surgawi yang menyelimuti rasa ilahinya sekali lagi berkembang dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, melindunginya sepenuhnya. Setelah sekian lama, Divine Sense Feng Hao tiba-tiba merasakan semacam kehangatan setelah dia tenggelam dalam kegelapan untuk waktu yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan dia secara bertahap menjadi berpikiran jernih. Saat ini, dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Ujung kehidupan adalah kematian, dan ujung kematian adalah kehidupan. PS, hari ini hari terakhir tahun 2013. Udang juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Tahun ini, apapun yang terjadi, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah menemani saya selama setahun. Anda adalah motivasi saya untuk bertahan. Saya sangat senang melihat pesan Anda setiap hari. Saya harap semua orang bahagia di tahun baru. 2013 telah berakhir. Saya berharap di tahun 2014, Anda semua dapat terus menemani saya, Wu Ni, dan Feng Hao. 2435 Secercah cahaya muncul di kegelapan tak berujung. Kesadaran Feng Hao yang lemah tiba-tiba merasakan sentuhan kehangatan dalam kegelapan sedingin es. Feng Hao sepertinya merasakan kekuatan misterius yang menyelimuti kesadarannya sekali lagi. Di Fajar, ada kekuatan yang familiar. Gumpalan cahaya terus-menerus menyatu ke dalam divine sensenya, yang membuatnya sangat gembira. Inilah kekuatan hidup yang telah hilang darinya. Tenggelam dalam keadaan itu, Feng Hao merasa seolah seluruh tubuhnya telah mengalami sublimasi. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai memenuhi tubuhnya. Pada saat yang sama, di luar, penguasa baik dan jahat sedang mengalami kesengsaraan surgawi ke-6. Kesengsaraan surgawi ke-5 baru saja turun. Meski penguasa kebaikan dan kejahatan telah bertahan, dia hanya bisa tersenyum pahit. Karena keikut sertaan penguasa seperti dia, kesengsaraan surgawi teratai merah menjadi semakin kuat, hingga dia pun merasa takut. Kekuatan kesengsaraan surgawi teratai merah ke-6 bahkan lebih besar lagi. Saat turun, semua ahli di benua seratus ras merasakan fluktuasi yang mengerikan, dan tidak ada yang tidak gemetar ketakutan. Saat teratai merah mekar, bahkan penguasa baik dan jahat pun merasakan bahaya yang mendalam. Saking kuatnya hingga pikiran bahwa sadarnya ingin mengelak. Tapi ketika dia melirik Feng Hao, dia mengertakkan gigi dan memadatkan semua kekuatan di tubuhnya menjadi penghalang energi. Itu menjadi lebih mempesona, menyebabkan energi aneh beredar di ruang yang dipenuhi dengan petir ilahi berwarna merah darah. Pada saat ini, tubuh Feng Hao akhirnya bereaksi, yang juga dirasakan oleh penguasa baik dan jahat. Dia mulai merasakan ada vitalitas di tubuh Feng Hao sekali lagi. Penguasa kebaikan dan kejahatan sangat gembira. Mereka telah bertaruh dengan benar. Setelah menempatkan Feng Hao dalam kesengsaraan surgawi teratai merah, kesadaran Feng Hao, yang hampir hilang, akhirnya bereaksi. Dan sekarang, situasinya menjadi lebih baik. Tubuhnya yang sangat tua sekali lagi berkembang dengan vitalitas. Boom! Bersamaan dengan suara keras tersebut, alun-alun Akademi Elysium sekali lagi berubah menjadi lautan petir merah. Kemana pun ia lewat, warnanya merah mengerikan. Warna merah ini adalah kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim, dan bukan disebabkan oleh ledakan kebencian di tubuh Feng Saoyun. Pada saat ini, kebencian di tubuh Feng Saoyun tidak lagi memiliki momentum yang mengerikan seperti sebelumnya. Di bawah penindasan kesengsaraan surgawi teratai merah, kebencian di tubuh Feng Saoyun tampaknya ditekan dan secara bertahap berkurang. Namun kondisi Feng Saoyun saat ini tidak begitu baik. Sudah sangat jarang baginya untuk bertahan begitu lama di bawah kesengsaraan surgawi teratai merah karena kebencian di tubuhnya adalah milik kekuatan paling jahat di dunia. Tubuh yang tidak menyenangkan bukanlah lelucon. Pada kesengsaraan surgawi teratai merah, dikatakan memiliki kekuatan yang dapat memurnikan semua kejahatan besar. Dari-dari-dari-dari-dari surga. Ketika kesengsaraan surgawi teratai merah ke-6 turun, Feng Saoyun tidak berdiri seperti sebelumnya. Pada saat ini, tubuh Feng Saoyun hangus hitam saat dia terbaring di tanah. Ada bekas energi merah yang tertinggal di permukaan tubuhnya. Sepasang mata merah darahnya menatap ke depan pada sosok yang duduk di kehampaan. Dia ingin berdiri lagi, tetapi kali ini, dia merasa telah mencapai batas kemampuannya. Dia dengan kuat menanggung kesengsaraan surgawi Scarlet Lotus ke-6. Selain itu, dia tidak berada di alam kaisar agung setengah langkah, dia hanya berada di puncak alam suci. Poin ini saja sudah cukup untuk membuatnya dirugikan. Jadi pada akhirnya akan tetap seperti ini. Feng Saoyun bergumam di dalam hatinya. Cahaya di sepasang mata merah darahnya mulai menghilang secara bertahap. Dia telah mencapai batasnya dan merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat ini, dia mungkin bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Seiring dengan perubahan Feng Saoyun, awan petir merah di langit juga berhenti sejenak, seolah-olah sedang mengambil keputusan. Saat ini, Feng Saoyun juga berada di ambang hidup dan mati. Sebelum kesengsaraan surgawi ke-7 turun, dia pasti sudah mati. Perubahan awan petir merah di langit membuat penguasa surgawi, yang dengan kuat menanggung kesengsaraan surgawi teratai merah ke-6, terkejut. Pada saat ini, penguasa surgawi juga tidak dalam kondisi yang baik, karena dia telah dengan kuat menanggung dua kesengsaraan surgawi. Dia juga berlumuran darah, tapi lukanya tidak separah raja api hitam kilin dan yang lainnya. Dia mahir dalam soldao, dan saat kesengsaraan surgawi ke-6 turun, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak dalam kondisinya saat ini. Karena itu, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat klon lain untuk melawannya. Karena itu, penguasa surgawi yang baik dan jahat mengertakkan gigi dan dengan kuat menanggung kesengsaraan surgawi teratai merah ke-6. Namun, dia juga menderita luka parah, dan itu bukan pada tingkat fisik, tetapi pada tingkat spiritual. Nah, kamu harus bertahan. Vitalitas ayahmu mulai pulih. Penguasa surgawi yang baik dan jahat meraung dengan kekuatan terakhirnya. Memang benar, ada perubahan nyata pada tubuh Feng Hao saat ini. Perubahan semacam ini bisa dilihat dengan sekali pandang. Hal pertama yang terjadi adalah jiwa Feng Hao mulai berkumpul kembali. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya sekali lagi menyebar ke anggota tubuhnya. Kulitnya, yang layu karena usia tua, juga berangsur-angsur kembali berwarna. Pada saat ini, Primordial Chaos Soverein juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung masuk. Ini sudah menjadi kesengsaraan surgawi teratai merah ke-6. Secara logika, dia berpikir bahwa kesengsaraan surgawi akan mampu menahan kesengsaraan surgawi teratai merah ke-7, tetapi dia juga merasakan bahwa fluktuasi kesengsaraan surgawi tampaknya terhenti, jadi dia segera bergegas masuk. Ketika dia melihat perubahan pada tubuh Feng Hao, dia akhirnya menghela nafas lega. Mereka tidak takut betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi, tetapi mereka takut hal itu tidak ada gunanya bagi Feng Hao. Tapi sekarang, tubuh Feng Hao telah pulih kembali. Dengan kata lain, mereka telah membuat taruhan yang tepat. Namun di saat berikutnya, Primordial Chaos Soverein juga merasakan perubahan aura Feng Saoyun, dan wajahnya berubah tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Awan petir merah masih mengembun, tapi tidak ada tanda-tanda akan jatuh. Ini jelas bukan pertanda baik. Kamu keluar dulu, serahkan sisanya padaku. Penguasa kekacauan primordial menoleh ke penguasa surgawi dan berkata, ketika dia merasakan aura penguasa surgawi telah melemah sedemikian rupa, ekspresinya berubah serius. Tampaknya kekuatan kesengsaraan surgawi teratai merah telah jauh melampaui imajinasinya. 2436 Grand Miss Soverein segera merasakan fluktuasi jiwa Feng Saoyun sepertinya menghilang. Meski sangat lambat, dia masih bisa merasakannya. Berat, lihatlah, ayahmu sedang terbangun. Anda tidak bisa menyerah seperti ini. Masih ada tiga kali lagi. Tiga murka surgawi sudah cukup. Dan kuot. Suara Grand Miss Soverein bergema di seluruh akademi surgawi. Bahkan manusia ahli di kejauhan pun bisa mendengarnya. Pada saat ini, hati semua orang berada dalam ketegangan. Mereka tidak ingin penguasa ras manusia, Feng Hao, mati begitu saja. Sekarang akhirnya ada perbaikan, Feng Saoyun tidak dapat menahan kemurkaan surgawi. Tidak ada yang mengatakan bahwa Feng Saoyun tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam Sein tertinggi. Sudah jarang baginya untuk menanggung kemurkaan surgawi yang hanya akan dia temui ketika maju ke alam kaisar. Semua orang berdoa agar keajaiban muncul. Sudah ada titik balik dalam situasi ini. Selama Feng Saoyun bisa bertahan, maka Feng Hao akan benar-benar bangun. Di alun-alun akademi surgawi, Feng Saoyun, yang jiwanya berada di ambang runtuh, mendapatkan kembali kejelasannya setelah mendengar Sovereini Soverein dan nenek yang berdaulat. Roh di matanya kembali. Dia mengalami rasa sakit di seluruh tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh Feng Hao. Ketika dia melihat perubahan yang jelas, matanya juga meletus dengan ekspresi yang menyenangkan. Dia ingin terus bertahan. Namun kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Apakah kamu ingat nyanyian Tao Scripture yang aku sampaikan kepadamu? Cobalah yang terbaik untuk memobilisasi kebencian di tubuh Anda. Ubah kebencian menjadi metode yang bisa Anda kendalikan. Pada saat itu, bukan kebencian yang mendominasi Anda, tetapi Anda lah yang mendominasi kebencian tersebut. Grand Miss Soverein berkata dengan cemas. Ketika Feng Saoyun mendengar raungan nenek Soverein, kitab suci dao yang tidak lengkap menyanyikan bahwa Soverein nenek yang diberikan kepadanya secara tidak sadar melintas di benaknya. Pada saat hidup dan mati ini, ia benar-benar memiliki pemahaman yang tidak jelas. Sebenarnya, kebencian yang terkandung dalam tubuh Feng Saoyun adalah kekuatan yang sangat besar. Namun, kekuatan ini selalu disembunyikan di kedalaman tubuhnya. Feng Saoyun tidak memiliki cara untuk mengendalikan kekuatan ini karena ia tidak memiliki kekuatan dan beberapa metode sendiri. Rencana awal Soverein Grand Miss adalah membiarkan Feng Saoyun mempelajari kitab suci dao yang sebenarnya dan memajukan budidayanya ke alam kaisar agung setengah langkah. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dan menyelesaikan kebencian di tubuhnya. Namun, banyak hal terjadi terlalu tiba-tiba. Kejadian Feng Hao yang tidak terduga telah menyebabkan emosi Feng Xiaoyun berfluktuasi terlalu tiba-tiba. Hal itu sebenarnya menyebabkan kebencian di dalam tubuhnya meletus terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak duga. Letusan kebencian hampir menyebabkan Feng Saoyun kehilangan kesadarannya. Tetapi karena Feng Hao, dia secara paksa mengendalikan sebagian dari kebencian di tubuhnya untuk melawan kesengsaraan surgawi. Namun, jelas sekali bahwa kesengsaraan surgawi teratai merah secara khusus digunakan untuk mengatasi kebencian yang sangat jahat di tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Ini hanyalah enam kesengsaraan surgawi, tapi itu sudah cukup untuk melelahkan Feng Xiaoyun. Pada saat ini, kata-kata Grand Miss Sovereign membuatnya memahami sesuatu lagi. Dia mulai memobilisasi kebencian di tubuhnya tanpa mempedulikan hal lain. Awalnya tidak ada reaksi sama sekali. Biasanya, kebencian bukanlah sesuatu yang bisa dia mobilisasi. Itu tersembunyi di dalam tubuhnya dan akan meletus dari waktu ke waktu. Tidak diketahui apakah takdir mempermainkannya atau pemahaman Feng Xiaoyun yang efektif. Lapisan kebencian merah muncul lagi di permukaan tubuh Feng Xiaoyun. Dengan bantuan kebencian, tubuh Feng Xiaoyun terus pulih. Melihat pemandangan ini, senyuman puas muncul di wajah Grand Miss Sovereign. Feng Xiaoyun akhirnya berhasil bertahan. Sekarang, dia menghadapi kesengsaraan surgawi ketujuh. Karena Feng Xiaoyun pulih sekali lagi, awan petir merah di langit mulai bergejolak seolah-olah kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan sedang terjadi. Kali ini, bahkan Grand Miss Sovereign tidak menyangka bahwa pemahaman Feng Xiaoyun kali ini akan memungkinkan dia untuk menyentuh jalan lain sebelumnya. Ini dibangun di atas dasar Kitab Suci Dao, tetapi tidak sepenuhnya milik Kitab Suci Dao. Sebaliknya, itu adalah jalan yang benar-benar baru yang secara tidak sengaja diciptakan oleh Feng Xiaoyun. Kebencian merah terus bergejolak saat tubuh Feng Xiaoyun pulih kembali. Kali ini, dia telah sepenuhnya mengerahkan semua kebencian di tubuhnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak dipenuhi warna merah darah. Sebaliknya, mereka mempertahankan kejelasan. Boom! Sebelum Feng Xiaoyun dapat berpikir lebih jauh, kesengsaraan surgawi ketujuh turun sekali lagi. Petir ilahi berwarna merah merobek langit. Kali ini, kesengsaraan surgawi teratai merah sepertinya ingin menghancurkan seluruh langit dengan momentum yang agung. Menghadapi kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi, Grand Miss Sovereign tidak takut akan hal itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah petir ilahi merah yang merobek langit. Di matanya, meskipun petir ilahi merah itu sangat cepat, Grand Miss Sovereign dapat dengan jelas merasakan lintasannya. Tanpa prediksi apapun, Grand Miss Sovereign mengulurkan tangannya dan dua fluktuasi energi yang sangat berbeda menyebar. Salah satunya adalah kekuatan ruang, sedangkan yang lainnya adalah kekuatan waktu. Tangannya bersatu sekali lagi dan dua jenis energi yang berbeda menyatu dengan sempurna. Perpaduan waktu dan ruang. Dalam sekejap, energi yang lebih kuat muncul dari tangan Grand Miss Sovereign. Pusaran transparan besar muncul di hadapan Grand Miss Sovereign, seolah ingin menghancurkan langit. Ketika supremasi kekacauan primordial melepaskan kekuatan penuhnya, banyak ahli di luar merasakan jantung mereka berdebar-debar. Dalam menghadapi serangan habis-habisan supremasi kekacauan primordial, hanya rasa takut yang tersisa di benak mereka. Bahkan dewa kesempurnaan agung seperti Aotianpo menarik napas dalam-dalam. Inilah kekuatan supremasi yang sebenarnya. Raungan yang menggemparkan bumi bergema. Seluruh akademi surgawi tampak seperti akan runtuh. Bahkan mereka yang berada jauh pun langsung merasa ada yang tidak beres. Fluktuasi energi secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyebar. Mundur, aktifkan penghalang batu nua. Wajah Huang Yuntian sedikit berubah. Tidak ada jalan lain. Jika fluktuasi energi menyebar, tidak ada seorang pun di sini yang mampu bertahan. 2437 Riak energi yang mengerikan terus menyebar, secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyebar. Namun pada saat ini, lapisan cahaya ilahi yang lembut menyelimuti seluruh akademi surgawi. Cahaya ilahi yang lembut membuat banyak orang merasa nyaman. Kartu truf terakhir Akademi Surgawi, Batas Batu Nua, seharusnya mampu menghentikan penyebaran energi. Tapi jika itu masalahnya, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Setelah beberapa saat, langit di benua seratus klan berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, masih ada lapisan awan merah yang terus bergulung di atas Akademi Surgawi. Kemurkaan Surgawi masih jauh dari selesai. Di dalam batas, penguasa kekacauan primordial masih berdiri di samping Feng Hao, tetapi kepalanya menunduk. Tetesan darah terus menerus menetes dari tangannya. Bahkan seseorang sekuat primordial Chaos Sovereign pun menderita luka berat. Dengan demikian, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya Scarlet Lotus Heavenly Urat. Tubuh primordial Chaos Sovereign bergetar sesaat sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya. Melihat lengannya, dia menghirup udara dalam-dalam. Cahaya tujuh warna berputar di sekitar lengannya, perlahan menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, bahkan dia memasang ekspresi muram di wajahnya. Kekuatan Scarlet Lotus Heavenly Urat telah melampaui ekspektasinya. Ini hanyalah dao ke-7. Masih ada dao ke-8 dan ke-9. Kemarahan surgawi hanya akan bertambah menakutkan dengan setiap dao. Sedemikian rupa sehingga kekuatan mereka bahkan akan menumpuk. Jika dao ke-7 bisa melukainya dengan parah, lalu bagaimana dengan dao ke-8? Sejujurnya, primordial chaos sovereign tidak terlalu percaya diri dalam menghadapinya. Primordial chaos sovereign mengangkat kepalanya dan melihat awan merah di langit. Tak lama setelah itu, pandangannya tertuju pada Feng Shaoyun di kejauhan. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Shaoyun diselimuti cahaya ilahi merah. Itu adalah energi kebencian di tubuhnya. Namun, kali ini, Feng Shaoyun tidak mengalami cedera serius seperti beberapa kali sebelumnya. Semua kebencian di dalam tubuhnya berada di bawah kendalinya, dan dia sebenarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mampu mengendalikan kekuatan kebencian tersebut. Lebih jauh lagi, melalui mantra kitab suci dao setengah langkah, dia secara samar-samar bersentuhan dengan jalan lain, jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Bahkan Grand Miss Soverein pun berseru kaget, karena dia menyadari ada jenis energi lain yang lahir di tubuh Feng Shaoyun. Namun, pertumbuhannya sangat lambat. Energi itu diubah dari kebencian di tubuhnya, dan itu memberikan perasaan cerah yang luar biasa. Ini terlalu aneh. Kita harus tahu bahwa energi kebencian dalam tubuh Feng Shaoyun adalah milik energi yang paling jahat. Tapi sekarang, Feng Shaoyun memiliki perasaan di dalam hatinya dan perlahan-lahan berubah menjadi energi jenis baru. Teratai merah telah membersihkan kebencian. Mungkin keberuntungan besar bocah ini telah tiba. Grand Miss Soverein tidak bisa menahan senyum. Dia sangat puas dengan perubahan pada tubuh Feng Shaoyun. Dia harus mengakui bahwa bakat Feng Hao sangat mengerikan. Bahkan putranya pun tidak akan lebih buruk lagi. Boom! Gemuru guntur sekali lagi bergema di langit. Kali ini, bahkan lebih megah, dan riak energi yang muncul bahkan menyebabkan ekspresi Grand Miss Soverein berubah serius. Mengaum! Feng Shaoyun, yang diselimuti oleh cahaya ilahi berwarna merah darah, tiba-tiba mengeluarkan raungan lembut. Tak lama setelah itu, pancaran cahaya ilahi berwarna merah darah tiba-tiba menghilang, dan tubuh Feng Shaoyun muncul sekali lagi. Cahaya ilahi berwarna merah darah yang berputar di sekitar tubuhnya secara bertahap telah meredup, dan seseorang bahkan dapat secara samar-samar melihat lapisan samar cahaya ilahi terang yang perlahan muncul dari permukaan tubuhnya. Feng Shaoyun perlahan membuka matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia sangat gembira ketika dia melihat tangannya. Pada saat itu, dia benar-benar memahami sesuatu, dan energi kebencian di tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif yang nyata. Feng Shaoyun diam-diam senang dengan perubahan pada tubuhnya, karena sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kesengsaraan surgawi teratai merah. Awalnya, kesengsaraan surgawi teratai merah sangat efektif dalam menahan energi kebencian di tubuhnya, dan ketika kesengsaraan surgawi turun ke tubuhnya, itu menyebabkan dia sangat kesakitan. Tapi sekarang, energi kebencian di tubuhnya juga telah mengalami transformasi, yang berarti penindasan tambahan dari kesengsaraan surgawi teratai merah tidak akan muncul lagi. Feng Shaoyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pandangannya tertuju pada Feng Hao di kejauhan. Jejak kehangatan yang langka muncul di wajah tegas Feng Shaoyun. Tubuh Feng Hao saat ini telah mengalami perubahan menakjubkan lainnya. Kulitnya yang telah kehilangan kilaunya sekali lagi dipenuhi vitalitas, dan tubuhnya yang tak bernyawa membuat orang lain merasa dipenuhi vitalitas. Bertahan, bertahan. Sebuah suara meraung di dalam tubuh Feng Shaoyun. Terlepas dari apakah itu untuk dirinya sendiri, untuk ayahnya, Feng Hao, atau untuk hal yang paling dipedulikan ayahnya, dia harus bertahan apapun yang terjadi. Boom! Serangan kedelapan dari kesengsaraan surgawi tiba seperti yang diharapkan. Dalam sekejap mata, sambaran petir merah di langit seperti naga sejati. Aura tanpa batas turun, membuat mustahil bagi siapapun untuk berpikir untuk melawan. Bahkan sebelum aura itu tiba, auranya telah membuat hati penguasa primordial berubah serius. Tanpa ragu-ragu, mata primordial Chaos Soverein bersinar dengan cahaya ilahi saat tangannya terus bergerak. Salah satunya adalah hukum ruang, sedangkan yang lainnya adalah hukum waktu. Keduanya terus-menerus mengeluarkan fluktuasi kuat yang menyebabkan ruang bergetar kemanapun mereka lewat. Segera, ruang hampa muncul di sekitar Grand Miss Soverein. Ruang telah langsung terpotong, dan ruang di belakang Grand Miss Soverein sepertinya terpisah dari benua seratus ras. Void Annihilation padatkan. Suara dingin terdengar dari mulut primordial Miss Soverein. Dalam sekejap mata, ruang di belakang penguasa kabut primordial telah terbentuk menjadi dunia yang menyelimuti Feng Hao. Sedemikian rupa sehingga fluktuasi mengerikan dari Scarlet Lotus Heavenly Urat tidak bisa masuk. Ketika petir ilahi merah turun, tidak menimbulkan terlalu banyak suara. Namun, secara diam-diam hal itu menghancurkan segalanya. Seolah semuanya lenyap tanpa suara. Petir merah terus menyebar seperti ular tipis, dan ruang itu runtuh kemanapun ia melewatinya. Grand Miss Soverein memasang ekspresi tegas di wajahnya. Tangannya berputar berulang kali saat dua hukum menakutkan menyatu untuk melawan bencana surgawi teratai merah. Namun, kekuatan dari Red Lotus Heavenly Scroach ke-8 tidak bisa diremehkan. 2438 Petir merah diam-diam menghancurkan segalanya. Itu seperti binatang iblis ganas yang melahap segala sesuatu di dunia ini. Melihat ke atas, semuanya berwarna merah. Petir ilahi itu seperti teratai merah menyala yang sedang mekar. Teratai merah turun dari surga untuk menyucikan kejahatan. Adegan ini tidak hanya memurnikan kejahatan, ini hanya memurnikan semua keberadaan yang bertentangan dengan hukum surgawi. Namun pada saat ini, tubuh primordial Chaos Soverein terus menerus berkembang dengan cahaya tujuh warna, seolah-olah dia sedang melindungi tanah murni terakhir dari teratai merah. Di belakangnya, Feng Hao tampak terisolasi dari segalanya saat dia diam-diam menunggu transformasinya. Pada saat ini, tubuh Feng Hao berangsur pulih. Perasaan ilahinya dapat merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas baru. Kekacauan utama dalam dantiannya akhirnya terpecahkan, seolah-olah dunia baru telah tercipta. Di dantiannya, kristal yang berkelap-kelip dengan cahaya sembilan warna perlahan berputar. Di samping kristal itu, ada mutiara biru tua yang terus-menerus mekar dengan cahaya ilahi. Saat cahaya ilahi menyebar dari dantiannya, energi biru tua dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Lebih jauh lagi, energi biru tua terhubung ke hatinya dan dua mutiara spiritual lainnya dipikirannya, beresonansi dengan mereka. Akibatnya, vitalitas dalam tubuh Feng Hao semakin padat saat ia berangsur pulih. Ketika tiga mutiara spiritual sepenuhnya beredar melalui meridiannya, Feng Hao akan terbangun. Di luar, kesengsaraan surgawi ke-8 berlangsung sesat sebelum perlahan menghilang. Langit kembali sunyi, tetapi awan petir merah bahkan lebih menindas. Jantung berdebar tanpa suara bahkan bisa dirasakan oleh semua orang di luar. Engah Tubuh primordial Chaos Soverein bergoyang saat dia menyemburkan setegup darah. Dia berlutut di langit sambil terengah-engah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa wajahnya sepucat selembar kertas. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa kekacauan primordial mau tidak mau harus mengakui bahwa kesengsaraan surgawi dari teratai merah telah menjadi lebih mengerikan dengan tambahan seorang penguasa. Terlebih lagi, ini karena dia telah menanggung sebagian besar penderitaannya. Kalau tidak, apalagi dia, bahkan Feng Saoyun pun pasti sudah pingsan sekarang. Sial, murka surgawi ini menjadi terlalu kuat. Grand Miss Soverein tersenyum pahit saat dia mengamati ruang aneh di belakangnya. Ketika dia merasakan aura di dalam tubuh Feng Hao semakin kuat, dia mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Orang tua ini akan membantumu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu akan terlahir kembali dari nirwana atau menghilang ke dalam abu, itu tergantung pada dirimu sendiri. Primordial Chaos Soverein bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum sebelum dia duduk di kehampaan. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk pulih dari cederanya. Kesengsaraan surgawi ke-8 telah melukainya dengan parah, sehingga kesengsaraan surgawi ke-9 akan menjadi jumlah dari 8 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Jika dia tidak berhati-hati, bahkan penguasa primordial akan menjadi abu dan menghilang dari dunia. Namun, dia tidak bisa mundur. Pada saat genting ini, bukan saja dia tidak bisa mundur, bahkan Feng Saoyun pun harus melawan dengan paksa. Jika tidak, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia, dan mereka bertiga akan mati. Plaza Akademi Surgawi, yang mirip dengan reruntuhan, berada dalam keadaan sunyi. Awan petir merah di langit mulai mengembun seperti pusaran saat fluktuasi energi yang menghancurkan dunia muncul. Berdengung. Ada sedikit getaran di kehampaan, dan tanah yang seperti reruntuhan tiba-tiba bergetar. Cahaya ilahi yang lembut muncul darinya, dan itu adalah Feng Saoyun saat ini. Kebencian jahat yang memenuhi tubuhnya sepertinya telah dibersihkan pada saat ini, berubah menjadi energi yang sama sekali berbeda. Ketika pancaran cahaya ilahi yang lembut muncul, bahkan penguasa kekacauan primordial tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya dengan keheranan di matanya. Itu karena, pada saat ini, luka-lukanya pulih dengan cepat di bawah pancaran cahaya ilahi yang lembut. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada bola cahaya ilahi. Primordial Chaos Soverein menyipitkan matanya dan melihat tubuh yang tidak lengkap diselimuti oleh bola cahaya ilahi. Sedemikian rupa sehingga separuh tubuhnya terluka para akibat kesengsaraan surgawi. Namun dalam pancaran cahaya ilahi yang lembut, ada kekuatan yang mengejutkan. Kelahiran kembali. Bersihkan kebencian, lepaskan obsesi, dan cahaya di hatimu secara alami akan menjadi terang. Primordial Chaos Soverein langsung memahami pemahaman Feng Shaoyun. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang benar-benar jahat. Persis seperti kebencian di tubuh Feng Shaoyun. Jika bisa dibersihkan, itu akan menjadi kekuatan baru bagi Feng Shaoyun. Awalnya, situasi ini hanya dapat diselesaikan setelah Huang Fu Hu Shuang memperoleh Kitab Suci Dao yang asli. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Shaoyun akan secara paksa memahami jalan ini dengan mengandalkan setengah langkah Kitab Suci Dao pada titik hidup dan mati ini. Ayah dan anak keduanya sangat mengerikan. Benar-benar patut ditiru. Jika mereka lahir di era saya, mereka mungkin akan menjadi ahli terbaik. Primordial Chaos Soverein menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya Feng Hao bukan seseorang dari dunia penglai. Kalau tidak, ada kemungkinan besar dia bisa menjadi penguasa. Dalam waktu singkat, Feng Shaoyun telah menyelesaikan transformasinya. Dia bukan lagi orang yang dingin dan acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Saat ini, Feng Shaoyun memiliki ekspresi damai di wajahnya. Cahaya ilahi lembut yang terpancar dari tubuhnya membuat orang lain merasakan kehangatan. Bukan lagi energi kebencian yang membuat orang lain merasa putus asa dan kedinginan. Dengan bantuan cahaya ilahi yang lembut, luka di tubuh primordial Chaos Soverein pulih dengan cepat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berada di puncaknya, itu sudah cukup. Dia kurang lebih memiliki keyakinan dalam menghadapi kesengsaraan surgawi ke-9. Tidak ada tanda-tanda akan turunnya kesengsaraan surgawi ke-9. Mungkin karena ini adalah kesengsaraan surgawi yang terakhir, persiapannya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan delapan kesengsaraan surgawi sebelumnya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin husu penguasa kekacauan primordial, karena ini membuktikan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi yang ke-9. Pada saat ini, dia sedikit mengangkat kepalanya dan melirik Feng Hao. Perubahan pada tubuh Feng Hao benar-benar baru. Tidak ada lagi aura tak bernyawa dari sebelumnya. Sebaliknya, ada vitalitas yang tak terbatas, seolah-olah dia akan bangun. 2439 Feng Saoyun, yang telah menyelesaikan transformasinya, tersenyum tipis ketika mendengar suara Grand Miss Soverein. Ekspresinya memberikan rasa aman yang melemahkan suasana sunyi. Kalau begitu, mari kita berikan yang terbaik. Feng Saoyun berbicara dengan nada tegas sambil mengangkat kepalanya untuk melihat awan merah di langit. Saat ini, mereka sudah terkondensasi menjadi satu titik. Dalam sekejap, energi mengerikan yang terkandung dalam titik ini akan mengalir turun seperti ember. Pada saat ini, Sianer, Radiant Sun Supreme, dan Blackfire Kilin Monarch secara bertahap pulih dari godaan tersebut. Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya, namun tubuh mereka masih lemah. Ini yang kesembilan, wajah Sian, R, sepucat kertas saat dia berkata perlahan. Benar, ini yang terakhir. Raja Kilin Api Hitam berkata dengan lemah, tapi dia mengarahkan pandangan khawatir ke arah Akademi Elysium. Sebagai seseorang yang juga pernah mengalami retribusi surgawi teratai merah, dia memahami betapa mengerikannya retribusi surgawi ini. Selanjutnya, retribusi surgawi terakhir yang harus dihadapi Hong Meng dan egotisme setara dengan total kekuatan delapan retribusi surgawi sebelumnya. Biarkan aku masuk. Pada saat ini, Radiant Sun Supreme yang diam berbicara dengan suara serak. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki lima penguasa karena Primordial Chaos Supreme dan Heavenly Good and Evil Supreme bersikeras agar dia tetap tinggal. Radiant Sun Supreme tahu apa maksud mereka berdua. Namun jika dia tidak salah menebak, Primordial Chaos Supreme tidak berada dalam kondisi puncaknya saat dia menghadapi retribusi surgawi ke-9. Apakah dia bisa menanggungnya masih menjadi pertanyaan? Tidak, kamu tidak boleh masuk. Yang tertinggi baik dan jahat surgawi perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Kami bertiga terluka parah. Salah satu dari kita harus tetap tinggal untuk mempertahankan benteng. Radiant Sun Supreme langsung terdiam, tapi dia mengkhawatirkan Primordial Chaos Supreme. Jika ini terus berlanjut, Primordial Chaos Supreme tidak akan mampu menahannya, dan akibatnya akan menjadi bencana. Huang Yuntian dan yang lainnya tetap diam. Mereka ingin membantu, tapi ini bukan sesuatu yang bisa mereka campur tangani. Bahkan penguasa pun berada dalam kondisi seperti itu. Jika mereka, sebagai Divine Master, masuk untuk melindungi Primordial Chaos Supreme, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa berharap Feng Hao dapat memberi kami keajaiban lainnya. Sianer dengan susah payah menutup matanya saat dia diam-diam berdoa untuk Feng Hao di dalam hatinya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu membantu. Mendengar ini, suasana hening menyelimuti semua orang. Yuning dan wanita lainnya juga memiliki dua garis air mata di wajah cantik mereka. Mereka sekali lagi merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, Feng Hao telah memikul terlalu banyak beban, dan kekuatan mereka jauh dari mampu membantu. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Jika mereka bisa menjadi sedikit lebih kuat, meski hanya sedikit, mereka bisa berbagi lebih banyak beban Feng Hao. Pada saat ini, semua, Feng, Feng Feng Feng, surga, dan Feng, semua orang, manusia, dan, dan, Feng, semua orang. Di Akademi Surgawi, awan petir merah di langit akhirnya mencapai batasnya. Ia tidak dapat menahan diri lagi dan turun untuk memurnikan segala sesuatu di dunia ini. Awalnya, saat itu siang hari di benua seratus ras, namun sekarang, hari telah menjadi gelap, seolah kegelapan telah turun ke atas dunia. Semburat cahaya merah diam-diam merobek malam, menembus langit seperti komet. Tidak ada suara, atau riak energi apapun, tetapi ekspresi Grand Miss Sovereign dan Feng Shaoyun menjadi lebih serius. Cahaya ilahi tujuh warna pada tubuh Grand Miss Sovereign menjadi semakin cemerlang, namun tampak meredup di hadapan cahaya merah yang mengejutkan. Bahkan Feng Shaoyun pun sama. Tekanan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, seluruh Akademi Surgawi diselimuti oleh pancaran cahaya ilahi berwarna merah. Itu seperti api penyucian, dan hanya lampu merah dingin yang tersisa. Ini adalah kekuatan terakhir dari murka Surgawi dari teratai merah. Riak energi Grand Miss Sovereign dan Feng Shaoyun langsung disembunyikan. Mereka berdua menemukan bahwa murka Surgawi ke-9 dari teratai merah terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan bahkan Grand Miss Sovereign pun dipenuhi dengan keputus asaan. Sialan Dao Surgawi Raungan Grand Miss Sovereign bergema dari dalam cahaya ilahi merah, seolah-olah dia mempertanyakan ketidakadilan Dao Surgawi. Kemarahan Surgawi dari teratai merah telah mengalami transformasi, seolah-olah ia memiliki kehendak Dao Surgawi. Perasaan yang diberikannya bahkan mirip dengan 9 kemarahan Surgawi ekstrim yang pernah dihadapi Feng Hao sebelumnya. Dao Surgawi sebenarnya telah bergerak dalam kegelapan, dan niatnya jelas. Ia ingin mengambil tiga sekaligus. Suara primordial Chaos Sovereign dengan cepat tenggelam dalam cahaya merah. Pada saat ini, seluruh Akademi Surgawi telah berubah menjadi dunia merah dan siluet merah yang tampak seperti naga raksasa perlahan muncul. Itu terbentuk dari kekuatan murka Surgawi dari teratai merah. Sosok besar itu perlahan bergerak, tapi anehnya, semua yang dilewatinya musnah tanpa ada satupun jejak yang tertinggal. Di dunia pancaran cahaya dewa merah ini, ia sepertinya sedang berpatroli di wilayahnya sendiri, seolah sedang mencari sesuatu. Dengan sangat cepat, ia menemukan pancaran tujuh warna yang samar. Itu adalah Grand Miss Sovereign. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign hanya bisa menanggungnya secara pasif. Saat dia melihat penampakan naga besar itu, matanya tiba-tiba melebar seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Naga besar itu perlahan bergerak menuju Grand Miss Sovereign seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Kemanapun ia melewatinya, ia masih meninggalkan kehampaan yang mengerikan, seolah ia memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Bahkan ruang pun runtuh karenanya. Grand Miss Sovereign mengertakan gigi. Kenyataannya seperti yang dia duga, tapi dia tidak punya harapan sama sekali. Rasa putus asa perlahan muncul di hatinya. Namun pada saat ini, Grand Miss Sovereign melirik ke belakang dari sudut matanya dan terkejut. Di mana Feng Hao? Di belakangnya masih ada ruang kosong, seolah terisolasi dari benua seratus ras. Ini adalah teknik rahasianya. Selama dia tidak mati, ruang ini tidak akan hilang. Namun, Feng Hao menghilang secara misterius. Serahkan sisanya padaku. Suara magnetis yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Grand Miss Sovereign. Sesaat kemudian, wajah Grand Miss Sovereign berseri-seri karena ekstasi. Feng Hao telah terbangun. Ledakan. Sesaat kemudian, sesosok tubuh ramping muncul di depan Grand Miss Sovereign. Rambut putihnya yang tergerai tetap sama, tapi itu adalah Feng Hao. Feng Hao saat ini memberikan perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah dia telah melampaui dunia fana. Bahkan membuat orang merasa bahwa dia bukanlah seorang penggarap dunia ini, melainkan kaisar ilahi dunia surgawi. 2.440 Pada saat ini, Feng Hao akhirnya terbangun. Setelah sekian lama bertransformasi, dia akhirnya terlahir kembali. Feng Hao saat ini memiliki aura dunia lain yang membuat orang lain merasa seolah-olah seorang God King telah turun. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling saat ekspresinya berubah sedikit serius. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada kesengsaraan surgawi teratai merah yang menyerupai naga merah, dan sudut bibirnya melengkung. Dao Surgawi Jika ada orang lain yang mendengar dua kata sederhana ini, mereka mungkin akan tercengang. Ini sebenarnya adalah perwujudan Dao Surgawi. Naga merah tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, ia menatap Feng Hao dengan sepasang mata yang berkedip dengan cahaya aneh. Jelas sekali, itu agak mengejutkan. Cepat hancurkan, itu masih belum merupakan perwujudan dari kehendak Dao Surgawi. Itu hanya sepersejuta kekuatan kesengsaraan surgawi teratai merah. Jika ini berlangsung terlalu lama, Dao Surgawi yang sebenarnya akan turun. Pada saat itu, seluruh benua seratus ras akan dihancurkan. Primordial Chaos Soverein dengan marah meraum dari belakang. Ekspresinya dipenuhi kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga merasakan bahwa naga merah memiliki keinginan yang berbeda. Itu bukanlah kesengsaraan surgawi teratai merah biasa, tapi sebagian dari kekuatan Dao Surgawi. Bahkan jika itu sangat lemah, tidak ada yang bisa menolaknya, bahkan penguasa kekacauan primordial. Saya mengerti. Karena itu bukan Dao Surgawi yang sebenarnya. Apa yang perlu ditakutkan? Feng Hao juga tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat seluruh tangannya. Lapisan cahaya ilahi kabur sembilan warna yang terang dan cemerlang tiba-tiba menggumpal. Raungan naga samar keluar darinya. Feng Hao melirik Feng Saoyun, yang terjatuh ke tanah di kejauhan. Dia tahu bahwa Feng Saoyun sedang menjalani transformasi terakhir. Jika dia berhasil, dia akan mampu mengendalikan kebencian di dalam tubuhnya. Namun, prasyarat agar hal ini berhasil adalah melewati kesengsaraan surgawi teratai merah. Kesengsaraan surgawi teratai merah. Saya ingin tahu apakah itu kesengsaraan surgawi teratai merah atau sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim. Feng Hao mengangkat kepalanya. Sambil berpikir, Auman naga yang mengejutkan segera terdengar. Hasilnya, seluruh benua seratus ras bisa merasakan kehadiran menakutkan yang berangsur-angsur bangkit. Itu Feng Hao. Feng Hao telah terbangun. Pada saat ini, di luar, Sianer tiba-tiba membuka matanya. Rona merah muncul di wajah pucatnya saat dia berteriak kaget. Benar, itu memang dia. Sepertinya anak itu mendapat rejeki yang besar lagi. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya dipenuhi kelegaan. Sekarang setelah Feng Hao terbangun, tidak ada seorang pun di benua seratus ras atau bahkan dunia penglai yang lebih tangguh darinya dalam hal murka surga. Huang Yuntian, Yuning dan gadis-gadis lainnya menghela nafas lega ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao telah terbangun. Air mata mereka berubah menjadi senyuman. Bagi mereka, Feng Hao adalah satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan. Jika Feng Hao benar-benar mati, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, setiap ahli manusia di Akademi Surgawi sedang mendidih karena kegembiraan. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Penguasa ras manusia, Feng Hao, akhirnya terbangun dengan selamat. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang patut dirayakan bagi mereka. Lei Feng dan yang lainnya saling memandang dan ekspresi santai muncul di wajah mereka. Benua seratus ras sudah berantakan saat ini. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan kekacauan itu. Saat riak energi menakutkan Feng Hao menyebar, gelombang raungan naga terdengar. Dengan sangat cepat, pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona dan pancaran cahaya ilahi merah menyala samar-samar terungkap di dalam Akademi Petapa Surgawi. Tanda-tanda ini berlangsung sesaat, sebelum perlahan menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan jika seseorang bertanya kepada Feng Hao tentang hal itu di masa depan, Feng Hao hanya akan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi Dao Surgawi barulah ras manusia tahu bahwa Feng Hao telah menghadapi Dao Surgawi. Di alun-alun Akademi Surgawi, pancaran sembilan warna dan Red Lotus Heavenly Scotch menghilang dalam sekejap. Naga merah besar itu juga menghilang di langit. Hanya Feng Hao yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke tempat di mana momok Surgawi teratai merah menghilang dengan ekspresi yang rumit. Saat itu, banyak pikiran terlintas di benak Feng Hao. Samar-samar dia merasa telah merasakan sesuatu, sesuatu yang berhubungan dengan paling rahasia di dunia. Bahkan ahli seperti penguasa primordial tidak dapat menyentuhnya. Feng Hao tidak tahu mengapa pikiran itu muncul di benaknya, tetapi semuanya tampak begitu asing. Itu membuatnya memiliki pemahaman baru tentang dunia dan Dao Surgawi. Namun pemahaman ini hanya bisa disimpan sementara di dalam hatinya. Batuk, batuk. Pada saat ini, penguasa primordial perlahan berdiri dari belakang Feng Hao. Karena penampilan Feng Hao, lukanya tidak terlalu serius. Namun, wajahnya sangat pucat dan auranya sangat lemah. Cederanya nampaknya sangat serius. Feng Hao mengerutkan alisnya. Tak lama kemudian, dia ingin mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan mutiara spiritual di tubuhnya untuk mengobati penguasa primordial. Namun, penguasa primordial menggelengkan kepalanya dan menolak. Secara logika, bencana Surgawi seharusnya tidak menyebabkan luka mengerikan seperti itu pada beberapa dari kita. Namun, Dau Surgawi ikut campur. Penguasa primordial tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku khawatir beberapa dari kita tidak lagi menjadi penguasa. Kata-kata penguasa primordial mengejutkan Feng Hao. Apa yang terjadi? Kita bukan lagi penguasa. Apakah Red Lotus Heavenly Scroach benar-benar menakutkan? Feng Hao langsung mengungkapkan ekspresi bersalah. Dia sangat jelas bahwa para makhluk tertinggi ini, termasuk Sianer, telah berubah menjadi seperti itu karena dia. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kami. Penguasa primordial mengungkapkan senyuman santai dan berkata, kultivasi kami diputus oleh Dau Surgawi. Dalam hal ini, kita hanya memiliki kekuatan alam guru ilahi yang disempurnakan. Mengapa Dau Surgawi melakukan ini? Feng Hao mengerutkan alisnya. Bencana Surgawi teratai merah kali ini sangat aneh. Terima kasih.